selamat menikmati pelajaran keempat jadi gambaran dari pelajaran keempat ini ialah kata-kata negatif ma ada kata ma itu yang inti dari diskusi kita hari ini mungkin kita langsung saja mulainya sekarang Yusufnya Miss Didi dan Ibrahimnya Anda sendiri bisa dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zainab Zainabah Wa ayna ikhwatuka Zahabu ilal jami'ati Zahabna ilal madrasat Amma zahabta ilal madrasatil yaum Amma zahabta ilal madrasatil yaum Di ma'am zahabta ilal madrasatil yaum di ma'am zahabta ilal madrasatil yaum diskusikan diskusikan pertimbangannya ya pertama ini satu perasa ya satu kata ada juga ada juga ketika kita bertanya itu ditambahkan alif lam disini alif lamnya dibuang jadi tidak perlu digunakan ini salah satu salah satu ada bertanya kamu baik-baik saja Alhamdulillah ayna abuka ya ibrahim nah kenapa ibrahim disini tempat ibrahim karena ibrahim disini salah satu termasuk salah satu dari isim waidun shorib yang udah lama kita bahas terkait disini waidun shorib dahaba ilal suqi nah kita menggunakan fi'il maldi yang domitnya wa wanya kembali ke abuka ini ayahnya si ibrahim ayahnya si ibrahim wa'ayna umuka di mana ibumu zahabeta nah ini domir hiyah dia pakai jadi ada tambahan tak taknis di perbedaan di perbedaan dahaba dan dahabat ini ialah pertama menggunakan domir kuah dan yang kedua ini menggunakan domir hiyah bila bila kholati zaynaba nah ini salah satu juga termasuk dari isim waidun shorib dan ini menjelaskan daripada kholati bibiknya dahaba ibuku pergi ke kholati ke bibik bibikku nama bibiknya itu ialah zaynaba wa'ayna ikhwatuka 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 ini jama' dari jama' min al-uh apa namanya ya saudara laki-laki ada juga jama' dari al-uh al-akhi kan biasa gitu kan akhi dia pakai gitu kan itu cuma satu dan ini jama'nya ikhwatun ada juga jama' yang lainnya ikhwat jadi kata-kata yang familiar yang biasa kita dengar itu kan ikhwat akhwat akhwat untuk perempuan ikhwat untuk laki-laki nah ikhwat ini juga laki-laki jadi ada dua jama'nya kalau saudara laki-laki nah ini menggunakan pil maldi yang lampau terus bentuknya jama' dia menggunakan domil hum karena menjelaskan dari kata ikhwatuka ditambahkan ini salah satu tanda dari dari apa namanya ini di atas belajar jami'at di ke kuliah di universitas terjami'at wa'ayna akhwatuka nah al-ukhtu ini jama'nya dari akhwat tadi sudah dijelaskan dahabna ilal madrasati jadi saudara-saudara perempuan ku itu dia pergi ke sekolahan nah ini bentuknya juga domil anta dia menggunakan anta karena salah satu percakapan dari Yusuf dan Ibrahim mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman kenapa sih tidak menggunakan hamdha saja ad-dahab dita ilal madrasati kan bisa saja begitu nah disini ada perbedaan ini merupakan amaini satu bentuk pertanyaan negatif kalau positifnya itu bisa menggunakan hal atau hamdhahnya saja al-dahab bisa tapi karena ini membahas tentang negatif jadi dia menggunakan amma kalau positif itu kan dia tidak mengetahui nah sedangkan negatif itu dia sudah mengetahui jadi pertanyaannya itu yang biasanya digunakan itu bala awla tapi kalau hamdhahnya doa jadi jawabannya na'am awla makanya disini jawabannya bala ya dahabtu waroja'tu ba'dal khissatil ula ba'da al-khissatil ula ini juga ini kalau ini dahabtu domir'ana waroja'tu sama pergi dan pulang setelah pelajaran pertama lima'da kenapa kamu pulang ini menanyakan alasan maka ketika pertanyaan lima'da pasti ada kata li'ana sama sama juga di dalam bahasa inggris why you don't let why you go apa anak-anak orang bahasa inggris ya nah pasti jawabannya itu because nah itu ada becausenya kalau dalam bahasa inggris itu ada li'ana nah karena dia antara percakapan satu dia hanya menggunakan li'an-nani bisa juga li'ani tanpa menambahkan huruf nun disini jadi ada dua versi kita bisa gunakan yang pertama li'an-nani dan yang kedua li'ani roja'tu li'an-nani maridun aku pulang karena aku sakit la ba'asa tidak apa-apa adha betah ila todibi pak akan pergi ke dokter nah ini kan bisa kita lihat ini kan dia menggunakan hamzahnya doang adha betah ila todibi maka jawabannya na'am dah betul tadi kita bisa melihat ini amma dah betah jawabannya bala nah itulah sedikit perbedaan dari pertanyaan dari positif dan negatif sama artinya ya kalau bala na'am sama ya sekarang kita tamarin latihan latihan tamarin jamak dari tamrin latihan atau exercise soal yang pertama ajib anil as'ilatil atiyah jawablah dari soal soal berikut nah siapa yang mau jawab ini mana bacakan aina zahaba abu ibrahim nah kemana ayah kemana ibrahim pergi gitu abu ibrahim itu kemana dia ada yang ingat zahaba abu ibrahim ila suq as'ilatil atiyah as'ilatil atiyah as'ilatil atiyah waa'ina zahaba dahaba umuhu dan kemana perginya ibunya udah ingat nasib oke ini ini mana kapan dia pulang dari sekolah kira-kira kapan nih masih ingat gak pokoknya di tengah-tengah pelajarannya gitu sekarang kita lanjut jadi kita disuruh meletakkan yang mana apabila benar kalimat ini Ibrahim kalau dia benar maka dikasih kalau dia salah tinggal dikasih tanda X nah coba kita baca sedikit Ibrahim Ibn Uhtiyusuf Yusufa benar gak ini Ibrahim anaknya siapa saudarinya Yusuf saudari Yusuf benar gak benar-benar Yusuf nah ini jawabannya kira-kira apa ya benar gak dari percakapan yang tadi ya benar Yusuf Yusufu kamu Ibrahim Yusuf pamannya Ibrahim benar gak kotok salah kan bukan ya Yusuf itu akunnya Ibrahim coba nomor tiga sekarang akhawat 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 Ibrahim dahab benar ilal maktabati benar gak lupa tau saudara-saudari saudarinya Yusuf pergi ke perpustakaan benar gak ini 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 sarunya dahab nah ini kak dahab nah itu pakai jema'an ya kak kekuan ini akhawat hanya dia menggunakan tehab nah jadi ini salah juga ya dia pergi bilal jami'ati bilal jami'ati atau bilal madrasati kalau misalnya banyak gak ada pembahasan dari bilal maktabat tadi khawat 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 ya khawat ini khawat khawat ikhawat ikhawat ibrahim dahab ilal jami'ati saudara-saudaranya Ibrahim pergi ke universitas benar gak ini hello benar 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 gak suara saya benar sohe 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 ini sohe benar ilman ma dahaba ila ma dahaba Ibrahim ila khawat Ibrahim tidak pergi ke khawat aljawab khawat nah sekarang kita lanjut ke tamrin ketiga da' fi'l amakin al-khaliyah fi'l yali al-fi'l dahaba wa'asnid hu filad damiri al-munasidi jadi kita disuruh meletakkan letakkanlah yang kosong-kosong ini fi'l yali al-fi'l kita disuruh menggunakan fi'l dahaba jadi mukhrodatnya ini dahaba as-nidhuh dan sandarkanlah padanya laddamir al-munasib jadi kita harus menyesuaikan domirnya sekarang kita coba yang pertama al-awladu titititititit ilal mal'ab anak-anak pergi ke tempat bermain ini kira-kira jawabannya apa apakah dahaba dahaba dahabu 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 jawabannya karena al-awladu ini banyak anak-anak sekarang kedua al-awladu al-awladu titik-titik bila lemah dari 1 waktunya 10 minit lagi ini dahabu itu jamaat tapi perempuan ya jamaat jadi kira-kira jawabannya apa ini jawabannya 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 apa ini dahabat i don't know which one ini jamaat jadi jawabannya dahab oh ya oke dahab 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 sekarang yang ketiga al-mudar isu titik-titik bila lemah seorang guru pergi ke kelas ini menggunakan apa ini dahaba dahaba anak titik bila lemah aku pergi ke motor ini motor ini apa ini kiral motor ini motor ini ada yang tahu gak ini dulu dah jawab ini anak apa dahaba dahaba anak ini domirnya anak oke ya itu jadi jawabannya anak dahab aku pergi dahab itu oke oke ini ini membiasakan latihan sorok file-nya di belakang berarti dia sudah terjadi gitu gak sih ini ini kan film 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 arti sudah dia tidak menggunakan film ingat apa namanya rumus sorok soroknya asrib lakabah dhabah dhabah dhabi dhabi iya ini dhabat itu ilal matbah sekarang bukti ilal matbah saudariku pergi ke dapur Apa ini jawabannya? Rehabat. 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 Benar. Aina. Iditi anta. Sudah tahu? Jawabannya apa ini? Rehabat. Rehabat. Aina. Rehabat. 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 Mungkin waktunya kalian lagi 5 menit lagi. Waktunya ini. Bagaimana kita cukupkan dulu biar nggak terlalu banyak. Kita ajarin atau gimana. Atau ada pertanyaan. Halo indahkum soal. Maafi soal ilaiya. Nggak ada dulu ya. Kita jangan lama-lama nanti. Tadi itu ya. Kita mempelajari tentang ini. Ini. Mada Habib dulu gitu. Tentang itu kita pelajari. Nanti kita akan melanjutkan dari. Tamrin ke empat. Ini. Ini semuanya sahur ya. Nanti kita benarkan nanti. Bersama-sama. Tentang apa itu kak. Yang tadi itu. Jelaskan tentang apa. Yang mana. Yang mana. Yang mana. Yang mana beli yang hamil. Yang mana. Yang mana. Yang mana kurang dengar suara itu. Barusan itu. Yang mana. Yang mana. Tadi itu. Menjelaskan tentang apa itu kak. Yang mana. Yang tadi itu. Apa. Menjelaskan tentang. Sebenarnya udah dijelaskan sih. Dari awal sih. Tapi. Pembahasan ini menjelaskan. Tentang. Bentuk pertanyaan negatif. Dan positif. Itu yang intinya pertama. Kedua. Ini kita bisa mengetahui. Perbedaan dari. Penggunaan fi'il ma'adhi. Kita harus menyesuaikan. Misalnya. Kita tidak bisa menggunakan. Jadi kita harus menggunakan. Sesuai dengan rumus. Wazan syawabnya. Kalau ini. Seharusnya kan bisa saja. Pertanyaannya. Kalau. Cuma menggunakan. Hamzah. Maka itu. Pertanyaan positif. Tapi kalau menggunakan. Amah. Maka itu. Pertanyaan negatif. Karena itu. Jawabannya balak. Tapi kalau. Pertanyaannya. Hanya menggunakan. Hamzah. Jawabannya. Naam. Sama kayak ini. Adha. Habta. Bilat. Babibi. Itu saja sih. Singkat dari ringkasan. kita diskusi. Malam ini. ada lagi. Sebelum kita tutup. Halo. Udah gak ada kayaknya Kak. Ya. Gak ada ya. Insya Allah. Oke. Kita tutup. Dengan. Baca. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.